Hey guys, jumpa lagi dengan aku Benny Nah, tadi malam aku dapat satu kiriman komen dari salah satu subscriber channel AF2C dan isi komennya itu sangat-sangat menarik menurut aku guys dan isinya itu seperti ini Ben, gue tantang lu buat challenge namanya Raditya Dika challenge, jadi lu harus nendang amplop yang berisi huruf-huruf dari nama si Radit sampai tersusun semuanya jadi nama Raditya Dika, nah guys jadi aku disuruh untuk ngumpulin nama Raditya Dika dengan cara menendang satu persatu hurufnya yang aku isi ke dalam amplop, atau biasanya kita sebut dengan trick shot, oke kita coba ya, let's go oke, yang pertama aku coba letakkan amplop ini di di sini, oke ya, amplop pertama berhasil kita buka huruf apa yang ada di dalam amplop yang sudah aku tendang ini kita buka dan isinya adalah huruf R R, huruf pertama dari nama Raditya Dika berarti aku tinggal mengumpulkan 10 huruf lagi ya, cukup banyak sih emang oke, yuk gak apa-apa, kita mulai yang lain oke, selanjutnya kita acak lagi kita acak 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 dan aku akan mengambil salah satu yang ini akan kita letakkan di sini oke kita mulai ya kena berhasil aku berhasil mengenainya dan isinya adalah huruf A oke, berurutan guys yang pertama tadi R, yang kedua A R, A berarti tinggal 9 huruf lagi oke, yuk semangat oke guys next aku mau coba letakkan amplop ini di sini oke kita coba ya oke, akhirnya berhasil setelah beberapa kali percobaan tadi guys dan isi dalam amplop ini adalah huruf isinya adalah A lagi A yang kedua Raditya Dika ada 3 huruf A dalam nama Raditya Dika oke, lanjut 8 lagi oke guys next selanjutnya masih ada 8 amplop lagi iya 8 amplop lagi kita acak lagi aku akan mengambil yang ini aja oke kita mulai yang tendangan untuk mencari huruf keempat oke let's go oke oke let's go let's go let's go let's go Akhirnya Ternyata yang buat gagal itu karena terlalu banyak gaya guys Jadi intinya jangan terlalu banyak gaya Oke kita lihat Ini isinya apa Isinya Adalah huruf D Oke aku sudah mengumpulkan R, A, A Dan D Masih tersisa sekitar 7 huruf lagi Oke Yuk lanjut Oke guys next selanjutnya Aku akan menendang di atas Kepala Mugi Oke Let's go Berhasil Dan kita lihat apa isinya Isinya adalah huruf I Jadi aku sudah mengumpulkan 4 R, A, A, D, E 5 berarti 6 lagi Oke Let's go Lanjut Oke guys selanjutnya aku akan coba untuk langsung mengenai 2 amplop Aku akan memantulkan bola ke dalam sana Kemudian mengenai bola ini Dan mengenai botol ini Oke Sebelumnya kita acak dulu Aku harus mengambil yang mana Oke yang pertama aku mau ambil yang ini Yang satu lagi Yang ini Oke Oke kita mulai Memantulkan Memantulkan Dikit lagi Oke Weh disitu juta air tadi Gagal Akhirnya Setelah beberapa kali percobaan Berhasil Yang pertama kita buka dulu Yang ini Isinya adalah Oh I lagi Ya oke I lagi Dan satu lagi Isinya adalah Huruf Ye Oke guys lanjut sisanya Dikit lagi Let's go Oke guys next Selanjutnya aku coba untuk memantulkan bola Ke belakang sini Lalu mengenai Eh lakban pula Mengenai amplop ini Oke Oke Kawan-kawan Coba lihat Ada bekas bola Garis 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 Oke jadi kena Dan apa isinya Kita lihat Oke Huruf D Lagi Berarti tinggal Dua Kalau gak salah Tinggal dua amplop lagi Oke yuk lanjut Let's go Oke guys Selanjutnya Aku bakal coba untuk Melakukan Trick Yang cukup unik Sebenernya Ini kalau dalam Bilyard Kalau gak salah Namanya trackball ya Kalau gak salah ya Kalau salah sorry Aku akan mencoba Menarik bola Mundur Ke belakang Dan mengenai Ini Di Sini Oke Kita coba Let's go Come on Ah Aduh Come on Dua kali Come on Come on Astaga Oke Akhirnya Berhasil Setelah Seribu kali Percobaan Oke Dan ini adalah Huruf A Oke Berarti tinggal Dua lagi Tadi aku salah sebut Yang disana tadi Oke Yuk dua lagi Kita coba Habiskan Oke Oke selanjutnya Aku coba Untuk Melakukan trik Tozani Around the door Dan menyentuh Amplop ini Lalu memasukkan Botol ini Kedalam tong Sampah Oke kita mulai Dari jarak Segini aja Cukup Karena anginnya Sudah masuk Kena anginnya udah masuk Dia kan Berhasil Berhasil Oke berhasil Oke dan isi Dari amplop ini adalah Huruf Oke Huruf T Jadi tinggal Satu Amplop terakhir Guys Dan challenge ini Akan sukses Semangat Dikit lagi Oke guys Dan ini adalah Amplop terakhir Jadi kalau Kena Berarti challenge ini Selesai Sampai kan Gak malas gerak Aku ini Udah terlalu lelah Oke Jadi Isinya Adalah Huruf Yo Oke Jadi aku sudah Mengumpulkan Semua huruf Dari Nama Raditya Dika Jadi challenge Dari Agusti Chandra Sukses aku lakukan Dan terima kasih Buat Agusti Chandra Yang udah ngasih Challenge ke kita Dan Kita juga minta maaf Ke Bang Radit Siapa tau udah nonton video ini kan Kita minta maaf Karena sudah menendang-nendang Namanya Untuk kita jadikan Konten Oke guys Sekian video kali ini Semoga terhibur Jangan lupa beri like Share komen Pas saya subscribe See you next time BN mula tuh Malu sekali Aku gerak udah Sampai Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.